Shalom semuanya, bertemu lagi dengan saya di channel ini Dorongan untuk membuat video kali ini sebenarnya berawal dari seseorang yang tidak terima terhadap pembahasan yang pernah saya buat Yaitu tentang karunia berbahasa roh yang pernah saya bahas berdasarkan kebenaran firman Tuhan Oleh sebab itu, pada video kali ini saya akan membahas tentang mitos dan fakta yang dipercaya oleh orang Kristen tentang karunia berbahasa roh Sebenarnya apa saja sih mitos-mitos dan fakta tentang karunia berbahasa roh yang beredar pada orang Kristen pada masa kini Mari kita akan bahas bersama-sama Ada 6 yang akan saya bahas tentang mitos atau fakta tentang karunia berbahasa roh Mitos yang pertama adalah setiap orang percaya pasti bisa berbahasa roh Apakah benar setiap orang percaya pasti bisa berbahasa roh? Bagaimana dengan orang-orang Kristen yang tidak bisa berbahasa roh? Apakah mereka berarti belum sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Sehingga mereka tidak bisa berbahasa roh Sebenarnya kita dapat menemukan jawabannya di dalam 1 Korintus pasal 12 Secara khusus di dalam ayat 4 mengatakan bahwa Ada rupa-rupa karunia yang berasal dari satu roh Dan roh memberikan kepada setiap orang secara khusus karunia-karunia yang berbeda untuk kepentingan bersama Jadi ingat bahwa setiap orang diberikan karunianya secara khusus Ada yang bisa berbahasa roh, ada yang bisa karunia yang lain Jadi tidak bisa disamaratakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus Pasti memiliki karunia berbahasa roh Karunia-karunia tersebut diberikan sesuai dengan kehendak roh kudus sendiri Bukan kehendak manusia Manusia tidak bisa memaksakan untuk mempunyai karunia-karunia terentu Semuanya berdasarkan kedaulatan dari roh kudus sendiri Dan semuanya untuk kepentingan membangun bersama Mitos yang kedua adalah Setiap orang yang bisa berbahasa roh berarti memiliki roh kudus di dalam hatinya Mitos yang kedua ini memiliki hubungan dengan mitos yang pertama Dan tanpa disadari Mitos yang kedua ini membuat orang-orang Kristen dapat mempunyai pemahaman yang menyesatkan Sebagai contoh ada orang-orang yang berusaha bagaimana caranya harus bisa berbahasa roh Supaya dia diakui mempunyai roh kudus di dalam hatinya Kalau kita membaca di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 13 Dimana Paulus mengatakan bahwa setiap orang yang percaya telah dibaptis oleh roh kudus Bukan hanya orang-orang yang bisa karunia-karunia terentu dari roh Tetapi semua orang percaya telah dibapti roh kudus Sekalipun tidak bisa berbahasa roh Jadi ingat Kalau Anda tidak bisa berbahasa roh Itu bukan berarti tidak ada roh kudus di dalam hatimu Mitos yang ketiga adalah Karunia berbahasa roh sebagai ukuran dari kerohanian dan iman seseorang Bahasa roh tidak bisa digunakan sebagai ukuran dasar Untuk mengukur kerohanian atau iman seseorang Seperti dalam poin pertama mengatakan bahwa Setiap jemaat mempunyai karunia yang berbeda-beda Dan di dalam sebuah jemaat tidak semuanya bisa berbahasa roh Bagaimana mungkin kita bisa mengukur kerohanian seseorang Dari karunia yang berbeda-beda itu Alasan yang kedua Mengapa bahasa roh tidak bisa menjadi ukuran kerohanian seseorang Karena bahasa roh tanpa kasih tidak ada artinya Kalau kita membaca dalam 1 Korintus 13 Di sana Paulus mengatakan bahwa Sekalipun bisa menggunakan berbagai macam bahasa Tapi tanpa kasih ibaratnya seperti gong yang berkumandang Dan canang yang bergemerincing Oleh sebab itu jika ada seorang jemaat yang kemudian bisa berbahasa roh Bukan berarti kerohaniannya sedang bertumbuh Karena tanpa kasih bahasa roh tidak ada gunanya Kalau seandainya berbahasa roh itu penting Dan sebagai ukuran dalam kerohanian seseorang Tentu seharusnya bahasa roh dibahas di dalam surat-surat lain Di dalam perjanjian baru Tetapi kita dapat melihat bahwa Berbahasa roh hanya dibahas di dalam 1 Korintus saja Itu pun berkaitan dengan permasalahan jemaat Korintus Mitos yang keempat adalah Berbahasa roh dapat meningkatkan imunitas tubuh seseorang Mitos yang keempat ini sangat viral di kalangan orang Kristen beberapa minggu belakangan ini Karena dipopulerkan oleh seorang pendeta Yang mengajak jemaatnya untuk lebih sering berbahasa roh Yang menjadi landasan dasar ajakan dari pendeta ini adalah Sebuah penelitian yang dilakukan oleh orang-orang ahli bedah syaraf otak atau neurologi Yang mengatakan bahwa ketika berbahasa roh meningkatkan imunitas tubuh sebanyak 35-40% Fakta sebenarnya dapat kita temukan di dalam Google Seandainya kita mencari tentang Oral Robert University Sekolah ini adalah sekolah penginjilan Dan seandainya kita mencari di dalam akademik programnya Di sana ternyata tidak ada namanya bidang studi tentang syaraf otak atau neurologi Jadi bagaimana mungkin orang-orang yang ahli bedah otak melakukan penyelidikan di sana Tentu hal ini sangat tidak mungkin secara medis dan secara kebenaran firman Tuhan Mitos nomor 5 adalah Karunia berbahasa roh adalah karunia yang paling tinggi dibandingkan karunia-karunia yang lain Kalau kita membaca dalam 1 Korintus 12 ayat 10 Justru di dalam bagian itu karunia berbahasa roh disebutkan yang paling akhir Seandainya karunia berbahasa roh adalah karunia yang paling penting Seharusnya karunia berbahasa roh disebutkan di paling awal dari semua karunia yang ada Mitos ke-6 Bahasa roh adalah bahasa eksklusif dalam kekristenan Mitos yang ke-6 ini adalah hal yang paling penting Karena bagi sebagian besar orang Kristen menganggap bahwa bahasa roh adalah bahasa eksklusif di dalam kekristenan Padahal kalau kita melihat di dalam sejarah Di dalam jaman Plato sudah ada laporan tentang berbahasa roh Dikenal juga oleh orang-orang di Asia Tengah pada waktu itu Dan juga dilakukan oleh orang-orang dari agama-agama lain Bahkan para penganut mormon pun juga bisa melakukan bahasa roh Karena dapat dilakukan oleh orang-orang di luar kekristenan Ucapan bahasa roh tidak bisa dipastikan sebagai tanda iman seseorang kepada Kristus Apalagi baptisan roh kudus Yang menjadi kesimpulan dari 6 mitos yang telah dibahas adalah Yang pertama jangan minder seandainya Anda tidak mempunyai karunia roh kudus Karena karunia roh kudus bukanlah penentu dari kerohanian seseorang Yang menjadi penentu bertumbuhnya kerohanian seseorang adalah Seberapa jauh Anda merenungkan dan membaca firman Tuhan Dan seberapa jauh Anda melakukan firman Tuhan Kesimpulan yang kedua adalah Menurut pernyataan firman Tuhan menegaskan bahwa Setiap orang yang tidak bisa berbahasa roh Tidak berarti tidak memiliki roh kudus di dalam hatinya Ada orang-orang yang mempunyai gagasan yang konyol mengatakan bahwa Setiap orang yang tidak bisa berbahasa roh Berarti tidak mempunyai roh kudus di dalam hatinya Bahkan belum dibapis oleh roh kudus Dan ada juga orang yang mengklaim bahwa Seketika seseorang bisa berbahasa roh Doanya lebih didengar oleh Tuhan Dan ibadahnya lebih diperkenan oleh Tuhan Itu adalah salah besar Yang terakhir dan yang paling penting Karunia apapun termasuk karunia berbahasa roh Tanpa buah roh tidak ada gunanya Memiliki karunia tetapi tidak memiliki kasih ala di dalamnya Sama sekali tidak ada gunanya Kalau kita membaca di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 8-12 Disitu ada fakta mengejutkan yang diberikan oleh Rasul Paulus Kalau kita membaca dari ayat 8 dikatakan bahwa Karunia bahasa roh akan berhenti Tetapi kasih tetap kekal Disini kita dapat melihat bahwa Karunia sehebat apapun akan berhenti Tetapi kasih akan tetap bertahan sampai selama-lamanya Dan menurut para penafsir yang pernah menafsirkan ayat ini Ini sebenarnya adalah sebuah sindiran Rasul Paulus Terhadap para jemaat Korintus Yang sangat mengagungkan karunia yang mereka miliki Secara khusus karunia berbahasa roh Oleh sebab itu Manakah yang lebih penting Memiliki karunia berbahasa roh Atau memiliki kasih daripada ala itu sendiri Semoga melalui pembahasan kali ini Membuat setiap kita lebih lagi mengeliti kebenaran firman Tuhan Daripada berdebat dan mengutarakan kemauan kita sendiri Mari kita cari yang lebih penting Yaitu mencari kasih ala itu Apakah di dalam kita mempunyai kasih ala itu Atau sebenarnya selama ini kita lebih mencari karunia-karunia Yang sebenarnya tidak terlalu penting Semoga melalui video kali ini Dapat memberkati setiap kita semua Yang rindu belajar kebenaran firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua